Oke guys, sebelum melanjut menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Ya guys, belakangan ini ramai sekali ya, konflik antara Gus Buat Leret versus Habib Bahar bin Semit. Dan seperti biasa, pada video kali ini saya akan membacakan sebuah berita yang cukup menarik menurut saya. Yaitu dengan judul Selalu Tampil Maco, Gus Buat Leret Sarankan Habib Bahar Dibawa Ke Psikolog. Dari judulnya saja, menurut saya sudah ngeri guys ya. Karena disini, Gus Buat menyarankan Habib Bahar itu dibawa ke psikolog. Nah kenapa kemudian kok sampai Gus Buat Leret itu menyarankan agar Habib Bahar itu dibawa ke psikolog guys? Baik kita cari tahu, oleh karenanya langsung saya bacakan saja beritanya. Pengasuh Pompes Raudatul Fatihah Peleret Bantul, Gus Buat Peleret mengaku kasihan terhadap Habib Bahar bin Semit. Pasalnya, selama ini Habib Bahar seperti orang menonjolkan keakuannya dan terlihat maco. Gus Buat Peleret curiga. Habib Bahar ada gangguan psikologi hingga membuat tampilannya seperti itu sehingga perlu dibawa ke psikolog. Kasihanilah Bahar bin Semit. Mari kita bersama-sama mengasihani Bahar bin Semit. Kita melihat video di mana-mana tampilannya pakai lipstick, pemerah bibir, pakai bedak. Kata Gus Buat di kanal Youtube Gus Buat Channel. Dikutip selasa 4 April 2023. Dan perilakunya, cara bicaranya dan lain-lain yang mungkin masa kecilnya banyak trauma yang dia alami. Di ucapnya. Gus Buat tidak menuduh namun kemungkinan pernah mengalami kekerasan. Dia teringat film Joker. Joker, jadi seperti itu karena ada trauma-trauma. Jadi yang aku kasihan, keluarga Rasulullah aku banyak kitab. Yang paling banyak yang dikirimi Santri Sheikh Muhammad sudah anmarhum di Mekah. Baru kemarin dikirimi kitab tentang itu ucapnya. Gus Buat Peleret menyarankan Bahar bin Semit untuk dibawa ke psikolog. Barangkali ada trauma masa lalu, masa kecil atau masa remaja. Karena tampilan dia seperti kelihatan maco. Aku berani, aku hebat, aku kuat, aku pintar, aku mulia. Ini kan gejala-gejala psikologis. Mungkin trauma masa kecil atau masa remaja. Kita tidak tahu. Kalau mau adil, bawa saja ke psikolog. Kasian Bahar bin Semit. Saya sampai mau menangis pungkasnya. Jadi ternyata guys, kenapa kemudian Gus Buat Peleret itu menyarankan agar Habib Bahar ini dibawa ke psikolog. Itu dikarenakan menurut dia Habib Bahar ini tampilannya aneh. Seperti yang dia bilang tadi bahwa Habib Bahar sering pakai lipstick, pakai pemerah bibir, hingga pakai bedak dan seterusnya. Itulah kenapa kemudian Gus Buat Peleret itu mencurigai bahwa Habib Bahar ini memiliki gangguan secara psikologis. Dan perlu dibawa ke psikolog. Bahkan Gus Buat Peleret ini guys, menduga bahwa Habib Bahar memiliki trauma di masa lalunya. Makanya kenapa menurut Gus Buat, Habib Bahar ini sekali lagi perlu dibawa ke psikolog. Mari kita bersama-sama mengasihani Bahar Bin Smith ya. Kalau kita melihat video-videonya tampilannya yang dimana-mana pakai lipstick, lipstick pemerah bibir, pakai bedak gitu. Dan perilakunya, cara bicaranya dan lain-lain gitu ya. Itu mungkin gitu loh, mungkin masa kecilnya itu banyak trauma yang dia alami. Mungkin kekerasan, mungkin apa, enggak tahu gitu ya. Tapi ada, saya jadi ingat film Joker gitu loh. Joker itu menjadi seperti itu kan karena trauma-trauma. Gitu ya, jadi aku kasihan gitu loh. Aku enggak mau bicara soal maroci kitab macam-macam. Soal keluarga Rasulullah macam-macam. Aku banyak kitab gitu. Terutama yang paling banyak itu yang dikirimi dari sandi-sandinya Aset Muhammad di Mekah almarhum itu ya. Juga ini baru kemarin juga dikirimi juga kitab tentang itu. Kembali ke Mekah almarhum itu ya saran saya mungkin keluarganya Mekah psikolog atau apa. Barangkali ada sesuatu trauma masa lalu, masa kecil. Sehingga tampilan di hari ini itu kok selalu kepengen kelihatan maco gitu. Aku berani, aku hebat, aku kuat, aku pinter, aku mulia. Ini kan gejala-gejala psikologi yang mungkin, mungkin gitu ya. Mungkin trauma masa kecil atau masa remaja. Ya kita enggak tahu maka kalau mau adil gitu ya, ya bawa ke psikolog aja lah. Dan mari kita doakan, kasihan Baru Smith. Bentar-bentar, kasihan. Serius, aku sampai mau nangis. Sebenarnya guys, kalau menurut saya secara pribadi ya, saya meyakini bahwa mereka berdua ini adalah orang-orang yang sama-sama memiliki ilmu. Khususnya di bidang ilmu agama. Hanya saja mungkin ya, yang membedakan. Dan menurut saya ini juga sering menuai polemik yaitu terkait adab, terkait ahlak, atau terkait etika dalam menyampaikan dakwahnya. Dan kita tidak asing guys ya, mendengar sebuah kalimat yang mengatakan bahwa adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Artinya ilmu tidak akan menjadi arti apa-apa, kalau kemudian tidak dibarengi dengan adab atau dengan etika. Nah, persoalan adab inilah guys, yang kadang kita juga ya, perlu untuk memberikan komentar, untuk memberikan kritik terhadap Habib Bahar. Karena kita tahu bagaimana cara dia berdakwah, kadang dengan cara teriak-teriak tidak jelas, apalagi kalau sudah membicarakan tentang pemerintahan. Sering sekali dia itu mengatakan kata-kata kasar terlebih kepada Presiden Jokowi. Dia sering menyerang dengan kata-kata kasar dan secara serampangan. Walaupun kemudian dia menganggap bahwa itu adalah bentuk ketegasan saja. Tapi saya pikir guys, hal itu tidaklah cocok untuk kemudian diterapkan di sini, apalagi hal itu disampaikan di publik. Hal inilah yang kemudian yang membuat kita menganggap bahwa Bahar ini tidak punya etika. Sehingga banyak pihak yang mengkritiknya. Dan lagi pula, kalau alasannya hanya sekedar persoalan ketegasan, pertanyaannya sekarang adalah, apa ia harus dilakukan dengan cara-cara seperti itu? Kan tidak juga. Contohnya Habib Lutfi atau Gus Bahar. Setahu saya beliau berdua ini sangat lembut dalam menyampaikan dakwahnya. Dan bahkan hampir tidak pernah marah, apalagi teriak-teriak tidak jelas seperti yang dilakukan Bahar ini. Lalu apakah kemudian kita akan menganggap atau kita akan mengatakan bahwa Habib Lutfi dan Gus Bahar itu tidak tegas? Kan tidak juga guys. Karena ketegasan itu menurut saya tidak harus dilakukan dengan cara berteriak-teriak. Bahkan saya pikir Gus Bahar dan Habib Lutfi ini adalah sosok ulama yang sangat tegas. Meskipun beliau sendiri tidak pernah marah-marah seperti yang dilakukan oleh Bahar bin Smith. Jadi guys sekali lagi, menurut saya masalah utamanya itu yaitu masalah adab, kemudian ahlak, atau etika. Kenapa kemudian Bahar bin Smith ini banyak dikritik oleh tokoh agama lainnya, termasuk apa yang telah dilakukan oleh Gus Fuad Peleret ini. Karena sebagian tokoh-tokoh agama ini menilai bahwa Bahar bin Smith ini tidak memiliki adab, etika dalam berdakwah. Oke guys, semoga bermanfaat.